selamat menikmati Kita akan membersamai para santri dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan dalam kelas 10 Pada materi pertama kali ini, kita akan membahas pada bab kewirausahaan Nah, apa itu kewirausahaan? Para santri sekalian mungkin secara garis besar sudah tahu apa itu kewirausahaan Bahkan mungkin ada yang menjadi seorang pengusaha pada saat ini Nah, baik Dalam asal katanya Wirausaha memiliki dua kata Yang terdiri dari wira dan usaha Nah, wira berarti adalah seorang pejuang, pahlawan atau seorang manusia unggul, teladan, berbudiluhur, gagah berani dan berwatak agung Nah, sedangkan usaha adalah suatu perbuatan amal, baik itu bekerja ataupun berbuat sesuatu Nah, selanjutnya Wirausahaan Dalam kewirausahaan terdapat pelaku Nah, disebut apa sih seorang pelaku usaha itu? Nah, pelaku usaha biasa dikenal juga dengan sebutan wirausahawan atau seorang pengusaha Ya, itu adalah seseorang yang memiliki kualitas jiwa kepemimpinan dan inovator pemikiran dalam melakukan suatu usaha Nah, apakah semua orang itu harus menjadi seorang pengusaha, Pak? Saya bilang tidak Karena kita harus punya dan harus berjuang pada masing-masing apa yang sudah kita citakan Dengan catatan, kita berjuang, kita melakukan sesuatu, kita beramal itu dengan mengharap ridha Allah SWT Baik, dalam kewirausahaan beberapa karakteristik yang dimiliki oleh seorang pengusaha Yakni yang pertama adalah percaya diri Percaya diri ini penting, kenapa? Karena akan menjadi bahan atau menjadi sesuatu hal yang akan menumbuhkan seorang jiwa wirausaha nantinya Nah, kemudian yang kedua berorientasi pada tugas dan hasil Nah, artinya apa? Artinya mereka senantiasa fokus dalam mengerjakan sebuah tugas ataupun pekerjaan yang mereka lakukan Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan pengambilan resiko Nah, pengambilan resiko atau biasa dengan seseorang yang memiliki keberanian tinggi Ya, artinya mereka ketika ada resiko yang menghadang Mereka menjadikan itu sebuah tantangan untuk mereka Agar mereka bisa naik ke tangga Sehingga mencapai pada titik atas Atau titik selanjutnya Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan jiwa kepemimpinan Di mana jiwa kepemimpinan ini adalah seseorang yang mampu mengakomodir Mampu untuk mengajak atau menginisiasi kepada para anggota ataupun bawahannya Agar berjalan sebuah perusahaan Nah, kemudian ada yang dinamakan originalitas Artinya apa? Artinya seorang pengusaha mampu untuk berpikir kreatif Berpikir inovatif Mengedepankan sesuatu hasil dari diri Dalam pengembangan wawasan Untuk jadikan sebagai bentuk originalitas Atau benar-benar produk dari dirinya Kemudian ada yang dinamakan berorientasi pada masa depan Di mana seorang pengusaha Senantiasa mau belajar Kemudian mau mengevaluasi Dan mampu untuk mencari solusi di mana Supaya sebuah usaha yang diembannya Yang dilakukannya itu senantiasa berkembang Kemudian selanjutnya ada Dalam mengidentifikasi karakter pengusaha Ciri-cirinya seorang pengusaha adalah Orang yang memiliki kepercayaan diri Berorientasi pada tugas dan hasil Berani mengambil resiko Berjiwa kepemimpinan Berorientasi pada masa depan Dan mengedepankan keorisinalan Atau keaslian Nah Baik Nah apa sih faktor-faktor yang mendukung Berhasil atau tidaknya seorang pengusaha itu Ada yang pertama itu Memang dalam menjalankan sebuah usaha Pastinya tidaklah mudah Apalagi seseorang yang baru terjun dalam Sebuah usaha Nah Oleh karena itu gimana Nah seseorang wira usaha itu harus berani mencoba Jangan sampai Dia tidak berani Selangkah pun Untuk memulai sebuah pekerjaan itu Ya Seribu langkah Tidak akan tercapai Ketika kita tidak selangkah pun Berani untuk mengambilnya Ya Dan yang Kemudian Gagal Dalam melakukan sesuatu itu Adalah merupakan suatu proses Dalam menuju Suatu Kesuksesan Artinya apa Artinya jangan sampai Mainset kita ke depan Adalah sebuah kegagalan Ya Ingat itu adalah sebuah Proses Ya Life a journey Not a destination Ya Fokus saja pada Prosesnya Kemudian Untuk tujuannya nanti Akan Diberikan sesuai dengan Prosesnya tadi Ingat Bahwa Hasil itu Tidak akan Mengkhianati Sebuah usaha Jadi Ikhtiar Dan Loh Saja Kemudian yang kedua Ingat bahwa Kegagalan Itu adalah Suatu Kesuksesan Yang tertunda Dimana Ketika kita Gagal Ketika kita Dalam keadaan gagal Ketika tiada Ketika tiada seorangpun Yang datang Pada kita Ya Jangan sampai Menjadikan kita Untuk Tetap Diam disana Tetap Stagnan Atau Tidak mampu Atau Tidak mau Bangkit Kembali Nah Ketika Kita Jatuh Ketika kita Gagal Sepuluh Kali Maka Bangkitlah Kalian Sebelas Kali Atau Ketika kita Jatuh Sebanyak Seribu Kali Maka Bangkitlah Seribu Satu Kali Siapa Tahu Dengan Satu Kali Kalian Bangkit Itu Ya Kalian Akan Mencapai Sebuah Kesuksesan Ya Dengan Cara Ketika Gagal Kalian Harus Mampu Untuk Menginterospeksi Diri Kemudian Mengevaluasi Apa Saja Yang Menjadi Aspek Sebuah Kegagalan Kita Yang Kemudian Membuat Sebuah Formulasi Atau Solusi Bagaimana Kegagalan Ini Dapat Dijadikan Sebuah Nilai Atau Sebuah Kekuatan Untuk Menuju Kesuksesan Mungkin Itu Saja Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Beberapa Yang Diterangkan Tadi Mampu Membuka Wawasan Para Santris Kalian Membuat Untuk Bergairah Dalam Membuat Sebuah Usaha Ingat Kita Tidak Harus Menjadi Seorang Pegawai Kita Tidak Harus Menjadi Seorang Yang Berorientasi Pada Finansial Saja Bahwa Kita Juga Mampu Untuk Menjadi Seorang Pengusaha Yang Membuat Lapangan Pekerjaan Dan Menjadikan Diri Kita Seorang Yang Mampu Memimpin Sebuah Usaha Baik Itu Saja Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh